Pemirsa Berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai PN hari ini dan kali ini lawan ulun Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Seorang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS dari TPS 05 Kelurahan Atasan Kecil Timur Banjarmasin Utara selit bagi meninggal dunia. Meninggalnya anggota KPPS bernama Sublianur tersebut akibat kelelahan usai melakukan penghitungan suara. Setelah buron hampir satu bulan, Polres Banjar akhirnya berhasil merikus Oknum Sekretaris Desa Lok Bain Tan Luar Kecamatan Sungai Tabuk yang menjual ratusan karung beras miskin atau raskin. Diduga ada kesalahan dalam penggunaan anggaran di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kebupaten Banjar, Kejaksana Negeri Setempat akan melakukan pemanggilan terhadap Kepala SKPD yang dimaksud dalam waktu dekat. Seorang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS dari TPS 05 Kelurahan Atasan Kecil Timur Banjarmasin Utara selit bagi meninggal dunia. Meninggalnya anggota KPPS bernama Sublianur tersebut akibat kelelahan usai melakukan penghitungan suara. Sebelumnya Sublianur sempat dilarikan ke Rumah Sakit Islam Banjarmasin pada minggu malam lantaran sudah selama 3 hari menderita sesak nafas dan tidak bisa tidur. Setelah mendapatkan perawatan di instalasi gawat darurat Rumah Sakit Islam Banjarmasin, pada Senin pagi Sublianur mengembuskan nafas terakhirnya. Anggota TPS 05 tersebut pada 17 hingga 18 April 2019 lalu turut serta dalam melakukan penghitungan suara dari pagi hingga malam sehingga sejak saat itu Sublianur sering merasa kelelahan namun tak pernah dikeluhkannya. Sublianur berusia 48 tahun, kesehariannya bekerja sebagai buruh bangunan. Sublianur meninggalkan satu orang istri dan dua orang anak yang masih kuliah dan sekolah. Meninggalnya Sublianur yang merupakan anggota KPPS di TPS 05 Atasan Kecil Timur Banjarmasin Utara ini menambah daftar panjang petugas KPPS atau pejuang demokrasi yang berjatuhan. Keadaan sih sudah kayak kurang nafas, nggak bisa nafas gitu. Nanti ada nafas, nanti nggak gitu. Dalam kondisi sudah payah lah gitu padahalannya. Pak sebelum dibawa ke rumah sakit, sempat ada dirawat di rumah ya Pak? Rawat jalan aja, ada minum obat apa gitu. Sejak kapan sakitnya itu? Sudah ya satu minggu kemarin ya. Kayaknya sudah ada sakit-sakit di berjalan aja. Jadi ada yang mengeluh kecapai kah pas habis pinggir itu Pak? Nggak bisa menapas, cuma nggak bisa, kari bisa guring. Kari bisa guring, jadi kan beduduk aja. Tapi itu kegiatan di TPS-nya terakhir kapan Pak? Kemarin yang terakhir itu yang keadaan di... Sampai hari akan kurang tahu juga lah kemarin. Karena kami memang satu, nggak satu komplek gitu. Cuma di satu di kos sungai anda gitu ya. Ketua KPU Kota Banjarmasin, Gusti Makmur, mengatakan total anggota KPPS yang meninggal dunia di Kota Banjarmasin berjumlah dua orang, sedangkannya sakit berjumlah sepuluh orang. Pihaknya berjanji akan memberikan santunan bagi anggota KPPS yang meninggal dunia dan sakit. Tentunya tidak semua itu tidak mengharapkan adanya musibah ya. Tapi tentu bagi kami juga akan mendapatkan mungkin kawan-kawan kami yang sakit atau yang meninggal dunia akan direporkan ke KPPS. Semoga ada bantuan dari mereka. Kalau untuk di Banjarmasin, total ada berapa yang meninggal dunia dan sakit? Sehingga dua orang kemarin, sekarang hari ini dengan sakit sekitar sepuluhan. Sepuluh orang ya. Kalau yang almarhum ini Pak, memang beliau ini ceritanya lagi bertugas atau gimana? Dan memang, alhamdulillah juga ada penyakit juga ya. Tapi, juga kelelahan katanya. Tapi itu, dan memang hal itu juga ada sebabnya ya. Kelelahan, akhirnya beliau juga kecapaian. Juga mungkin, ada juga yang langsung, ada juga yang gak langsung sakit. Tetapi kami tetap memberikan penghormatan kepada mereka yang telah berjuang. Ketua KPU Kota Banjarmasin juga menghimbau kepada seluruh anggota KPPS yang ada di Kota Banjarmasin untuk bisa menjaga kesehatan. Muhammad Utfidharlan dan Pudail melaporkan dari Banjarmasin. Setelah buron hampir satu bulan, Polres Banjar akhirnya berhasil merikus oknum sekertaris desa Lok Bainterluar Kecamatan Sungai Tabuk yang menjual ratusan karung beras miskin atau raskin. Oknum sekertaris desa Lok Bainterluar, Kecamatan Sungai Tabuk, AR 28 tahun harus merasakan dinginnya malam di balik jurji besi Polres Banjar. AR ditangkap Satuan Res Krim Polres Banjar di persembunyiannya pada Rabu 24 April di Jalan Guntung Alaban, Kelurahan Sekumpul, Martapura setelah buron hampir satu bulan. AR terancam hukuman enam tahun penjara akibat perbuatannya mencuri beras raskin sebanyak 668 sak atau karung yang dilakukan tersangka bersama dua orang lagi yang masih dalam pengejaran aparat. Kecamatan Res Krim Polres Banjar, AKP Sopian, Senin siang saat rilis, menyatakan pihak telah mengamankan satu orang tersangka pencuri beras raskin beserta barang bukti. Menurut AKP Sopian, menyatakan AR bersama dua teman lainnya melakukan aksinya secara bertahap. Dalam satu bulan, para pencuri ini melakukan aksinya sebanyak sembilan kali. Hasil penyiridikan, jadi koronologisnya mereka ini bertiga, bertiga ini sebagai driver dan mungkin masih kami mengejar dua tersangka lagi. Untuk perugian sekarang yang kita kumpulkan dengan hasil bukti, barang bukti menemukan karung itu 668 ya. Untuk kalau ditotalkan itu sekitar 10.600.400.400 rupiah. Dan Alhamdulillah, kami sudah mengamankan salah satu pencurian raskin ini atas nama AL, insya Allah AR ya, insya Allah AR, untuk itu pun pasal yang kami kenakan adalah pasal 363, murni kasus pencurian. Cara pengambilannya mereka bertahap. Seminggu, lima, sepuluh, seperti itu, lima sampai sepuluh, sepuluh karung. Setelah dikumpulkan, nanti dijual satu kali. Setelah dikumpulkan, total 668 karung dan sekarang dia bawa ke tempat penjualan beras dan setelah itu ada hasilnya dia bagi-bagi. Sementara itu tersangka AR mengaku baru kali ini dia melakukan pencurian beras. Dari hasil penjualan raskin tersebut, dirinya mendapat bagian sebesar 3 juta rupiah. Tersangka AR akan dikenakan pasal 363 murni pencurian dengan ancaman penjara maksimal 6 tahun. Sedangkan rekannya yang masih buron kini dalam pengejaran aparat kepolisian. Muhammad Lutfi Darlan dan Pak Hami melaporkan dari Kabupaten Banjar. Puluhan masa dari berbagai lembaga swadai masyarakat atau LSM yang ada di kota Banjarmasin Senin siang kemarin melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangi kantor induk Bang Mandiri Jalan Lampu Mangkurat Banjarmasin. Aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah LSM ini dikoordinir Baharudin Dinjaya, Ketua LSM Forum Pemuda Banjarmasin atau Parpeban terkait masalah keamanan rekening para nasabah di Bang Mandiri. Menurut Ketua LSM Parpeban, Baharudin Dinjaya, salah satu permasalahan keamanan rekening tersebut diantaranya dialami langsung oleh dirinya. Meski kebobolan pada rekening miliknya sudah mendapatkan pergantian dari pihak Bang Mandiri, namun Dinjaya kecewa karena prosesnya terkesan lamban. Pembobolan dari Malaysia, kami hadir di Bang Mandiri dalam rangka menginginkan agar nasabah-nasabah yang kebetulan tidak punya duit di Bang Mandiri ini berhati-hati. Karena kebetulan sekali bahwa uang saya yang nabung di Bang Mandiri ini dibobol. Kejadiannya pada tanggal 11 April yang telah lalu. Nah ini yang jadi pertanyaan kita. Begitu terjadi kejadian, kemudian mungkin mereka sudah tahu bahwa ini ada pembobolan. Nah ini ada apa? Nah inilah yang sangat kita sesalkan. Kenapa salah satu bank yang begitu besar pengamanan duit nasabah tidak aman. Ada apa? Selain itu, Baharudin Dinjaya juga mempertanyakan tingkat keamanan rekening milik nasabah pada bank hingga bisa kebobolan. Dinjaya juga mengimbau kepada masyarakat agar berhati-hati dalam menyimpan uang di bank agar selalu mengecek secara berkala saldo ditabungan guna mencegah hal yang tidak diinginkan. Seperti itu rilis tertulis yang kami terima dari pihak Bang Mandiri menjelaskan berdasarkan laporan nasabah Bang Mandiri di cabang Bang Mandiri Banjarmasin Jalan Pangeran Samudera bahwa telah terjadi skimming. Dan pihak Bang Mandiri langsung merespon dan menyelesaikannya dengan cepat. Sehingga simpanan dana nasabah tersebut telah dikembalikan oleh Bang Mandiri ke rekening nasabah dan sudah diketahui juga oleh nasabahnya berdasarkan hasil pertemuannya dengan pihak Bang Mandiri cabang Bang Mandiri Banjarmasin Pangeran Samudera. Muhammad Putpidarlan dan Ahmad Poji melaporkan dari Bang Mandiri Banjarmasin. Pemirsa masih bersama kami dalam Habar Banjarmasin. Gesen PN yang hanya bergabung berikut Habar Banjarmasin Utama hari ini. Seorang anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS dari TPS 05 Kelurahan Atasan Kencil Timur Banjarmasin Utara selit bagi meninggal dunia. Meninggalnya anggota KPPS bernama Sublianur tersebut akibat kelelahan usai melakukan penghitungan suara. Setelah buron hampir satu bulan, Polres Banjar akhirnya berhasil merikus oknum sekertaris desa Lokbain terluar kecamatan Sungai Tabuk yang menjual ratusan karung beras miskin atau raskin. Diduga ada kesalahan dalam penggunaan anggaran di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kebupaten Banjar, Kejaksana Negeri Setempat akan melakukan pemanggilan terhadap Kepala SKPD yang dimaksud dalam waktu dekat. Diduga ada kesalahan dalam penggunaan anggaran di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kebupaten Banjar, Kejaksana Negeri Setempat akan melakukan pemanggilan terhadap Kepala SKPD yang dimaksud dalam waktu dekat. Kejaksana Negeri Kebupaten Banjar menjadwalkan pemanggilan terhadap sejumlah ASN yang bertugas di Diskom Impa SP Kabupaten Banjar. Pemanggilan diagendakan pada pekan mendatang, salah satunya terhadap Kepala Diskom Impa SP Kabupaten Banjar, Muhammad Parit Sofian. Menurut Tri Taruna, Kepala Seksi Tindak Bidana Khusus Kejaksana Negeri Kabupaten Banjar, pemanggilan itu lantaran duga nadanya kesalahan dalam penggunaan anggaran pendapatan belanja daerah pada tahun 2018-2019. Untuk minggu depan yang nanti dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang terkait yaitu Dinas Kominfo Kabupaten Banjar. Sementara kami masih koordinasi dulu, beberapa-berapa orang, nanti kita lihat siapa saja nanti yang akan kami... Salah satu yang pasti KADISnya? Ya, kami akan panggil tentunya, ya, dari Inas Kominfo, ya, itu KADIS Kominfo, ya, Banjar-Banjar. Ada sedikit bocoran, dong, dengan pemanggilan ini, Bang, dalam hal karsal? Ya, sementara ada indikasi, ya, dugaan tentang ketegak anggaran Kominfo tahun 2019-2019. Menanggapi rencana pemanggilan dari pihak kejaksaan terhadap sejumlah SN tersebut, Sekretaris Kominfo SP Kabupaten Banjar, Hero Pitaya, mengatakan pihaknya akan memberikan klarifikasi terkait permasalahan yang saat ini masih dinilainya belum jelas. Apakah nanti mengenai anggaran yang katanya tidak realistis itu yang dimananya? Kita perlu ada sebuah pembicaraan yang mungkin intent terhadap isu-isu yang sedang bergembang pada saat ini. Pihak kejaksaan Kabupaten Banjar juga menambahkan dugaan kesalahan penggunaan anggaran di diskomi PSP Banjar tersebut sangat penting untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut guna mencari titik terang. Mohdut Fidarlan dan Pak Ami melaporkan dari Kabupaten Banjar. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah salah satu potensi bencana yang diprediksi bakal melanda sebagian besar wilayah di Kalimantan Selatan di tahun 2019 ini. Untuk menghadapi potensi tersebut, pemerintah Provinsi Karsal mengutamakan upaya pencegahan dan mengajak seluruh lapisan masyarakat termasuk TNI dan Polri. Salah satu bentuk kesiapan Pemprov Karsal menghadapi potensi bencana di tahun 2019 tersebut dengan menggelar apel kesiap siagaan bencana pada akhir pekan tadi. Acara berlangsung di halaman sekretariat daerah Pemprov Karsal di Banjar Baru dan turut menampilkan atraksi memadamkan koboran api dengan menggunakan semprotan busa. Meski petugas penanggulangan bencana kini dilengkapi semprotan busa yang dinilai lebih efektif memadamkan koboran api, namun dalam penanggulangan bencana khususnya karhutlah Gubernur Karsal Sabirinur meminta upaya pencegahan lebih diutamakan. Menurut Gubernur, tindakan pemadaman koboran api merupakan pilihan terakhir, sedangkan pencegahan menurutnya harus lebih diutamakan. Caranya mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan mencegah terjadinya karhutlah. Kemarau dimana setiap musim kemarau, itu seharusnya kita dapat menyebabkan, yaitu kebakaran bintang dan lahan. Ini setiap tahun kita menemukan hal yang begitu. Makanya kita juga berupaya keras untuk mengantisipasi. Hari ini kita gelar, teman-teman, sahabat-sahabat kita, pejuang-pejuang yang bergerak di bidang penanggulangan bencana, dan mudah-mudahan tentu saja ada beberapa peralatan tadi yang mungkin yang katanya terbaru, mudah-mudahan bisa efektif dan mudah-mudahan tidak kita gunakan. Kalau kita tidak gunakan berarti aman. Tapi kalaupun bencana itu yang biasanya tidak kita undang pun datang, kita sudah siap dengan perasaan. Tapi semuanya kita kepada aparat, pemerintah, semua masyarakat kita, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT, mudahan dan wakita ini terlalu terhindar dari musibah, bencana, dan lain sebagainya. Hanya Allah yang bisa memberikan kedamaian dan juga menghindarkan kita dari kemarau bahannya. Dalam apel kesiap siagaan bencana 2019 ini, gubernur yang didampingi wakilnya turut menyerahkan penghargaan kepada tiga bupati yang dinilai cepat dalam menanggulangi karhutlah. Yakni Bupati Tabalong, Bupati Baritokuala, dan Bupati Tanah Bumbu. Selain itu, penghargaan juga diberikan kepada perusahaan dan petugas serta relawan yang terlibat aktif dalam penanggulangan karhutlah. Muhammad Lutfidarlan dan Pak Rulani melaporkan dari Banjarbaru. Pemirsa, informasitas sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita kali ini. Ulun Faya Putri Lawan Buhan Redaksi mengucapkan selamat beraktifitas. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton!